Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, ketemu lagi dengan aku Dita dan di video aku kali ini Aku mau ngebahas sebuah skincare lokal dari Reset Desk Yang udah pernah aku singgung di Instagram story Dan ini tuh udah sekitar 1 bulanan aku pakenya Jadi Reset Desk ini adalah skincare lokal ya Yang aku pake selama 1 bulanan Dan dia tuh sebetulnya ada 4 jenis ya Ada 4 produk, cuma aku pake 2 produknya aja Yang pertama itu adalah Exfoliating Toner Dan yang kedua adalah Retinol Siloam Ini dia kedua produk yang aku pake Sebetulnya si Retinol ini ada 2 jenis ya Yang pertama itu yang 1% dan ini yang 2% Kenapa aku pake yang 2%? Karena kulit aku tuh sudah toleran dengan Retinol Jadi aku langsung aja pake yang 2% ini Karena kalo misalnya aku pake yang 1% itu agak kurang nampol Karena sudah terbiasa dengan Retinol-Retinol yang kandungannya jauh lebih tinggi Aku akan bahas dari si Exfoliating Toner-nya dulu ya Jadi ini adalah Reset The Skin 2% BHA for Revining Exfoliating Ini adalah Exfoliating yang bentukannya itu toner Fungsinya itu banyak banget ya Pokoknya dia menyelesaikan segala permasalahan kulit Karena si BHA Salicylic Acid ini Dia tuh sifatnya oil soluble Jadi larut di dalam minyak Dan fungsinya itu menyelesaikan berbagai permasalahan kulit yang berkaitan dengan minyak berlebih Nah kulit aku ini kan kombinasi berminyak di T-Zone Dan di T-Zone ini sering banget yang namanya timbul jerawat Kenapa? Karena dengan produksi minyak yang terlalu berlebihan Terus kita juga gak pake skincare yang fungsinya untuk mengendalikan si minyak berlebih itu Otomatis si komedo, terus jerawat itu gampang banget muncul Terus dia tuh fungsinya itu lebih ke membersihkan pori-pori ya Jadi ngebersihin wajahnya tuh sampai ke pori-pori Kalau misalkan pori-pori kulit kita bersih Otomatis frekuensi terjadi nya komedo dan jerawat juga akan jauh lebih berkurang Karena 2% disini tuh sudah batas maksimal yang bisa kita pake di kulit kita Jadi udah pasti bakalan nyaman dan aman Kalau misalkan dipakenya setiap hari Terus ini tuh biasanya aku pake setelah cuci muka Untuk stepnya adalah kita tuh bersihin muka dulu Biasanya tuh aku double cleansing gitu ya First cleanser, second cleanser, terus abis itu baru pake si tonernya Nah untuk pemakaiannya aku lebih suka pake kapas Karena kalo misalnya pake kapas tuh lebih apa ya Lebih ngangkat gitu ya Karena kan dia kan exfoliating toner ya Fungsinya adalah untuk mengeksfoliasi kulit kita Dan akan jauh lebih maksimal kalo misalnya kita pake kapas Jadi sambil dimasas Jangan terlalu yang dikasar banget ya Jangan terlalu yang diteken banget Santai-santai aja Pelan-pelan aja Ini asli bikin kulit nyaman banget Bener-bener gak ada reaksi yang cekat-cekitnya sama sekali Selanjutnya ngomongin tekstur Teksturnya ini water liquid Jadi penyerapannya itu instant absorption Gampang banget nyerap di kulit kita Padahal dia tuh bener-bener no alcohol ya Tapi tetep gampang nyerapnya di kulit Dan satu lagi Dia tuh gak bikin kering Karena dia diformulasikan juga Dengan green tea extract Dan sodium hyaluronate Jadi finishingnya tuh bener-bener bikin melembabkan Asli sih kerasa banget oil controlnya itu Di kulit aku yang berminyak di t-zone ini tuh Bener-bener kerasa banget Mengontrol minyak berlebihnya Jadi kulit aku tuh seharian tuh gak shiny lagi Gak yang kilang minyak lagi Bener-bener aku suka banget sama si toner exfoliating Exfoliating toner dari Reset The Skin ini Untuk harga Gak usah khawatir Harga bener-bener terjangkau Gak menguras kantong Bener-bener super affordable banget Selanjutnya aku mau bahas Mengenai Reset The Skin 2% Actosome Retinol Skin Restoring Serum Jadi ini adalah serum retinol Tapi sebelumnya aku mau ngejelasin sedikit mengenai retinol itu sendiri Jadi si retinol ini adalah bahan aktif yang paling sulit diformulasikan Paling unstable dan paling gampang banget teroksidasi dan juga rusak Tapi si Reset The Skin ini dia punya kandungan retinol yang jauh lebih stable Karena dia menggunakan perpaduan yang lebih stable Yang jauh lebih aman Jadi si Actosome Retinol ini adalah perpaduan yang jauh lebih minim dari efek samping dari retinol itu sendiri Selain itu dia juga ada kandungan Grand Active Retinoid Yang mana ini adalah The Next Generation of Retinoid Dan klaimnya itu dia bisa bekerja lebih aktif ya Langsung tanpa memerlukan proses konversi lagi Tapi jadi jauh lebih sensitif Tapi tenang dulu nih Walaupun begitu si Reset The Skin ini Dalamnya ini ada bufferingnya Ada aloe ekstrak Dan ada vitamin E-nya Jadi fungsi keduanya ini adalah untuk meminimalisir efek samping yang terjadi dari retinol itu sendiri Apa sih efek sampingnya? Efek sampingnya retinol itu biasanya kan ada efek tingling, cekat-cekit ya Kayak perih-perih gitu Ini gak sama sekali guys Aku tuh gak lagi ngerasain pake retinol yang bikin kulit jadi cekat-cekit Teksturnya tuh emulsion Jadi kalo misalkan kalian mau pake tuh dikocok dulu Dan karena teksturnya emulsion ini jadi very very hydrating Nah biasanya aku kalo misalkan pake serum retinol ini tuh di malam hari Biasanya kalo pagi-pagi ketika bangun tuh muka jadi jauh lebih fresh Kerasa banget kulit jadi jauh lebih sehat Terus jauh lebih cerah ya Aku suka banget setiap pake si retinol serum ini di malam hari Kenapa pakenya malam? Karena kalo misalkan pagi hari tuh retinol tuh jadi jauh lebih sensitif Kalo pagi tuh kan kita pasti akan berpapasan dengan sinar matahari Walaupun kalian di dalam rumah itu gak menutup kemungkinan sinar matahari tuh bisa masuk dari jendela gitu ya Dari kaca Nah makanya kenapa aku lebih aman pake retinol di malam hari Kalo misalkan kalian pake retinol serum ini Jangan lagi kalian layer dengan serum-serum yang ada kandungan brighteningnya ya Oh ya sama satu lagi ya aku mau menekankan bahwa produk-produk dari si Reset Skin ini ya Ini bener-bener paraben free, cruella free, alcohol free, dan juga fragrance free Jadi tuh gak ada sama sekali wawangi-wangian di produknya Reset Skin ini Packagingnya itu bener-bener fun banget Jadi tuh warna-warni ya Kalo yang 1% itu warnanya pink Kalo yang 2% itu warnanya merah Terus ada yang warna hijau itu Kalo gak salah untuk serum brighteningnya bener-bener kedap dari sinar matahari ya Jadi packagingnya tuh bener-bener ketutup rapet seperti ini Jadi gak khawatir bakalan teroksidasi gitu ya Mengalami oksidasi Terus untuk botol serumnya juga Dia selain ada penutupnya Dia tuh ada penutupnya lagi disini Udah pasti bakalan higienis ya Terus caranya juga tinggal di pump aja Nah kebetulan aku pake tuh udah sekitar 1 bulanan Aku pakenya setiap hari Ya hampir setiap hari Karena jujur li yang tadi aku bilang Kulitku udah toleran banget sama retinol Jadi aku pake setiap hari pun Gak ada masalah apa-apa Tapi, tapi ya Tapi jangan diikuti Karena kan kulit setiap orang tuh berbeda-beda ya Saran aku mending Kalo buat yang belum pernah nyobain retinol sama sekali Kalian pake yang 1% aja Tapi kalo misalnya kalian udah terbiasa dengan retinol Oke lah kalian coba pake langsung yang 2% Gak masalah Untuk hasilnya seperti apa Tekstur kulit aku tuh agak tidak merata gitu ya Apalagi di bagian jidat Itu sering banget timbul jerawat Jadi tuh teksturnya gak mulus gitu Tapi setelah pake si Reset The Skin Aku gak bilang teksturnya langsung mulus ya Jadi jauh lebih apa ya Lebih merata aja warna kulitnya Untuk teksturnya itu Jadi jauh lebih Mendingan gitu ya Daripada yang sebelumnya Kan kulit aku tuh kan Sering berjerawat di T-zone ya Dan alhamdulillah setelah pake exfoliating toner ini ya Sama serum retinol ini Lebih khususnya untuk si exfoliating toner ini sih Karena dia tuh beli-beli oil control Jadi minyak-minyak yang ada di T-zone tuh Lebih terkontrol Otomatis kayak jerawat sama komedo tuh Frekuensi munculnya tuh lebih berkurang ya Udah jarang gitu Aku merasakan Timbul komedo dan jerawat Ya di area T-zone ini Kalian bisa dapatkan kedua produk ini di Shopee Aku udah taruh linknya di description box Kalian bisa langsung aja ke kolom deskripsi Aku taruh link Reset The Skinnya itu sendiri Sama link masing-masing produknya Kalian bisa langsung aja klik linknya Kalau misalnya kalian mau coba beli Dan semoga kalian cocok Oke guys, kira-kira itu aja video review yang bisa aku berikan Mengenai Reset The Skin Yaitu exfoliating toner dan retinol serumnya Semoga video ini bermanfaat Thank you so much for watching Terima kasih sudah menonton Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan videonya Klik like-nya Yang belum subscribe, di-subscribe, di-share, komen Kasih aku ide dan masukkan Kira-kira kalian tuh mau aku bikin video apalagi sih Please komen di bawah Terus di-follow Instagram aku di T-D-PR Dan dinyalain notifikasinya Supaya kalau misalkan aku upload video baru Kalian tahu Bye-bye See you on my next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax